Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Kali ini saya akan berbagi tentang cara menyelenggarakan video conference menggunakan Facebook Namun kali ini saya akan memperagakan bagaimana memulai video conference menggunakan aplikasi messenger di android Jadi tidak menggunakan laptop atau komputer Untuk video conference, kita sudah pada tahu apa itu Webex Kita juga sudah tahu boomingnya Zoom Ada juga Google Meet yang dikembangkan oleh Google yang dulu premium sekarang menjadi free Ada juga Microsoft Teams Semua berlomba-lomba untuk merebut pasar pengguna video conference Karena saat ini memang sedang dibutuhkan Oke langsung saja bagaimana cara membuat video conference menggunakan Facebook Tetapi menggunakan aplikasi Android Baiklah kita buka dulu Facebook kita Dalam hal ini adalah Messenger Ini adalah Messenger Ini yang nanti kita akan gunakan Jadi bukan Facebooknya tapi Messengernya Oke terus saja Messenger Biar disini ada obrolan sama orang Klik saja orang Nah setelah itu disini ada menu buat forum Kalau misalkan di Messenger Anda belum ada buat forum Maka silakan di update terlebih dahulu Oke saya tap saja buat forum Nah ini sudah Sudah siap-siap untuk masuk ke video conference Nah disini untuk membagikan tautan Kita tinggal klik ini bagikan tautan Nanti ini bisa kita sebar ke grup Baik grup WA, grup telegram atau grup Facebook itu sendiri ya Berapa kapasitasnya Berapa kapasitasnya Berapa kapasitasnya Dan forum fatur nanti inilah yang akan kita bagi Ke peserta Tinggal kita tap salin Nah maka nanti tinggal kita bawa ke grup-grup telegram atau grup WA Berikutnya kita back saja dulu Nah setelah itu coba kita explore menu-menu yang ada di Messenger room ini Ada menu edit Coba kita tap edit Nah edit ini ada dua pilihan Yaitu orang yang memiliki tautan atau hanya orang di Facebook Artinya kalau yang orang yang memiliki tautan Walaupun tidak punya aplikasi Facebook Atau belum punya akun Facebook Masih tetap bisa bergabung Tapi kalau kita pilih hanya orang di Facebook Maka yang boleh masuk itu adalah yang mempunyai akun di Facebook Oke ini kita pilih Misalkan yang orang yang memiliki tautan saja Nah berikutnya kita perhatikan menu-menu penting dari setiap video conference Di sini ada menu gambar video Ini kalau kita tap maka video kita akan hilang tidak terlihat oleh semua peserta Coba kita tap saja Nah otomatis video kita nanti tidak akan bisa terlihat oleh semua orang Oke coba kita nyalakan lagi video kita Nah kemudian ini adalah untuk membalikkan kamera yang semula kamera depan bisa berubah menjadi kamera belakang Coba kita tap Nah ini adalah kamera belakang Kita tap lagi Maka Rubah menjadi kamera depan Nah ini Tombol silang ini adalah tombol untuk keluar atau mengakhiri forum Coba kita tap saja Nah di sini ada dua pilihan Keluar ataukah akhiri forum Kalau keluar berarti kita keluar tetapi orang lain masih tetap melanjutkan forum Tapi kalau kita akhiri forum maka forum ini akan berakhir Oke kita close saja Nah di sini nampaknya tidak ada menu untuk Mematikan Suara kita atau memute microphone kita Namun ada caranya Mungkin ini masih versi beta sehingga tidak muncul ya Untuk mematikan suara kita Maka kita minimize dulu Messenger room ini Kita tinggal tap tombol back Nah di sini perhatikan Nah di sini ternyata ada Ada Gambar microphone Inilah yang bisa digunakan untuk mematikan Suara kita sehingga tidak terdengar oleh semua peserta Kita coba Terima kasih 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 Terima kasih